...jadi terhadap kru dan juga para awak helikopter Basarnas. Pak, kami ingin mengetahui kemarin media memberitakan sore hari begitu, tetapi tepatnya Bapak menerima kabar ini pukul berapa dan dari mana mungkin Pak Sawgi? Terima kasih, selamat pagi ya Mbak India. Kita terima kabar kemarin sore jam 16.14 itu. Kita sudah tahu dari Basarnas Command Center kita, kita mengetahui dari sistem kita yang namanya Flight Monitoring System, itu mengetahui bahwa helikopter ini melewati batas ketinggian minimum di 16.14. Kemudian 16.17 kita melihat di Basarnas Command Center kita melalui sistem yang ada, yaitu kita melihat dari Local User Transmission, namanya itu LUT, itu mengetahui ada distress message dari ILT dari pesawat helikopter ini, Emergency Locator Transmitter yang menyatakan bahwa helikopter ini mengenai benturan, seperti itu Mbak. Itu jam 16.17. Setelah itu 16.30 kita mengecek ke APC di Semarang, karena ini dibawa kendali Air Traffic Control Semarang. 16.30 betul, setelah itu kita berangkatkan tim rescuer kita, baik dari Semarang, Jogja maupun Surabaya, untuk menuju ke lokasi cukup jauh, 3 jam perjalanan menuju tempat tersebut. Tempatnya ada di atas bukit ketinggian kurang lebih 7.000 kaki. Untuk mencapai ke sana hanya bisa jalan kaki dan motor. Jadi jam 8 malam kita sudah sampai di lokasi, Pak. Pada pukul 8 malam sudah tiba di lokasi, dan kemudian langsung melakukan evakuasi terhadap seluruh isi helikopter begitu ya, Pak ya? Betul. Dikabarkan sempat ada kendala cuaca, betul begitu, Pak? Betul. Jadi pada waktu malam hari hujan deras di lokasi kejadian, namun demikian kami tetap melaksanakan evakuasi tersebut secara bertahap. Jadi pukul 10 itu sudah kita bisa evakuasi 3 orang, setelah itu pukul 12 tambah lagi 2 orang, yang 3 setengah 3 pagi. Jadi total 8 korban sudah kita evakuasi, dan sekarang posisinya ada di Rumah Sakit Bayangkara, Semarang. Baik. Hujan deras dan juga kabut tebal, dan lokasi yang hanya bisa dicapai dengan orang berjalan kaki atau sepeda motor begitu ya, Pak ya? Betul. Yang paling bisa dilalui untuk mengangkut jenazah melalui sepeda motor atau melalui manusia jalan kaki, Pak? Pakai sepeda motor dan manusia. Dua-duanya, Pak. Karena ada yang bisa dilalui, ada yang tidak. Karena kan itu kan banyak pohon-pohon begitu yang kita harus tebangin terlebih dahulu, supaya bisa untuk menuju ke sasaran dan untuk membuka ke postcode yang terdekat. Kurang lebih 3 kilo kita buka postcode di situ. Baik. Jadi kendala cuaca tidak menyurutkan tim untuk melakukan evakuasi begitu ya, Pak ya? Oh, betul. Tidak. Karena memang tugas kita untuk mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi. Itu merupakan tugas utama kita sebetulnya. Namun demikian kami sekarang mengalami musibah, dan kita harus tetap semangat untuk mencari korban-korban tersebut, dan Alhamdulillah sudah bisa kita dapatkan semua, dan sekarang kita tinggal mengevakuasi atau menarik helikopternya tersebut. Pak, di beberapa media cetak pagi ini menyebutkan 9 isi helikopter tersebut. Dikatakan 5 orang adalah kru, dan 4 orang ada rescuer. Jadi sudah dikonfirmasi hanya 8 orang begitu ya, Pak ya? Betul. Jadi berita itu tidak benar, Pak. Jadi yang benar adalah 8. 4 adalah kru dari helikopter, saya sebutkan namanya Kapten Haryanto, Kapten Solihin, kemudian Terka Heri Warsono, kemudian Peltu Budi Santoso. Jadi kalau disebut 5 itu, ada salah satu kru yaitu namanya Koptu Yoga, itu tidak jadi ikut. Karena cukup 4 saja, karena ada rescuurnya 4. 4 rescuur tersebut adalah Nyoto Purwanto, kemudian Budi Resti, Catur, dan Maulana Afandi. Jadi hanya 8 dan kita sudah firm itu. Baik, Pak Siawgi, pada saat kejadian pukul 16, sebelumnya helikopter ini rencananya berangkat menuju ke Dieng, begitu ya Pak ya, untuk melakukan penyelamatan juga di sana. Dan sempat melakukan isi bahan bakar di Lantai Semarang. Betul begitu ya Pak ya? Betul. Baik. Jadi kita menerima berita itu jam 12 untuk minta bantuan dari kami tim SAR yang ada di Semarang, karena ada 17 warga wisata yang sedang dievakuasi karena letupan gunung atau pegunungan di Dieng tersebut. Jam 2 kita sudah melalui prosedur, sudah menyiapkan pesawat tersebut. Pesawat tersebut baru take off dari krising menuju ke lanut Semarang, itu pukul 14.45 untuk pengisian bahan bakar. Karena dikhawatirkan nanti pencarian tersebut memakan waktu yang cukup lama. Setelah diisi bahan bakar, pukul 16.00 baru melaksanakan terbang untuk ke TKP. Kemudian berangkat? Kemudian berangkat dengan tadi, 4 rescuer dan 4 kru menuju ke TKP, sampai pukul 16.00-14.00 tersebut yang kita baru lihat di Basaranskomen Center kita, mengetahui bahwa dia melewati batas ketinggian minimum. Kan di situ gunung-gunung, Pak, ya. Ada ketinggian. Sehingga sampai di 16.00-17.00 tersebut, kita lihat ketinggian posisinya itu ada di 7.000 kaki. Sebelum jatuh, Pak, sempatkah ada komunikasi radio terlebih dahulu? Tentunya dengan ATC Semarang ada pasti. Ya? Ada keterangan mengenai apa saja yang dikomunikasikan, Pak? Tidak ada. Dia paling menyampaikan estimasi untuk menuju ke TKP itu jam berapa, hanya itu saja. Jadi tidak jauh itu jaraknya, hanya kurang lebih 15-18 menit sudah sampai di lokasi. Baik. Karena tempat kejadian jatuh itu tidak jauh dari lokasi yang warga yang dievakuasi itu di puskesmas, dekat di daerah kawas tersebut. Baik. Pak, pada saat terakhir isi bahan bakar di Lanut Semarang, keadaan helikopter dalam kondisi yang sangat baik, Pak? Kondisi helikopter sangat baik. Light terbang. Dan jam terbang masih cukup. Pilotnya sesuai semua sehat, sesuai kualifikasinya. Dan cuaca dilaporkan oleh BMKG saat itu cukup bagus. Cuma di tempat kejadian, di ketinggian 7.000 itu yang kita belum tahu. Pastinya apakah saat itu berkabut atau tidak benar-benar clear, kita belum tahu yang itu. Baik. Dan ini akan diinvestigasi apa penyebabnya begitu ya, Pak? Oh iya. Berapa lama kira-kira, Pak? Kita menginginkan secepatnya, supaya kita juga tahu apa problemnya sehingga kita bisa mengantisipasi untuk tugas-tugas ke depan. Namun demikian kami dari pasar tetap melaksanakan tugas-tugas pencarian dan pertolongan tersebut kepada masyarakat yang tetap membutuhkan. Baik. Terima kasih Kepala Badan SAR Nasional Marsikal Muda TNI M. Syaugi. Kami turut berduka atas apa yang terjadi. Kehilangan putra-putra bangsa, anggota-anggota tim SAR andalan Indonesia. Terima kasih.